Bagaimana masalah moral dalam perkembangan ilmu sosial? Teori-teori Marxis dipandang sebagai teori pelarang yang dilembagakan dalam aturan masyarakat untuk ikut serta melarang pembelajaran Marxisme dalam kelas, baik sebagai teori maupun ideologi. Para sarjana memiliki pemikiran Marxis dilabila radikal atau memiliki suketsif bahkan ateis. Mungkin pertanyaan itu, tapi saya belum perlu pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya kita memandang kenyataan bahwa banyak ide, gagasan, perspektif, paradigma yang mungkin berbeda dengan keinginan, kemudian dianggap sebagai supersif, radikal, dan ditekan. Kira-kira gimana menghadapi konteks semacam ini? Dan di konteks Indonesia misalnya Marxisme yang paling sering terkenal. Mungkin saya ingin tanggapan dari masing-masing pembicaraan sebagai pertanyaan terakhir. Yang pertama kita bisa memahami bahwa ilmu itu kan harus dikembangkan kan ya, walaupun ada tendensi-tendensi yang lain. Saya memberikan ya, ya enggak apa-apa. Selama ini kan Marx sendiri kan muncul menjadi perdebatan pasca ini kan, reformasi kan. Sebelumnya kan susah kan. Enggak dibahas oleh dosen-dosen yang ada. Kalau saya pribadi ya, ya enggak apa-apa gitu kan. Karena di dalam Marx yang begitu menarik, tapi kan juga ada kelemahan-kelemahan yang perlu disampaikan ke publik. Misalkan dia berupaya untuk melakukan apa namanya, berubahan-berubahan yang revolusioner. Tapi saya nyatakan tidak ada gitu kan. Apok-apok-apok yang jelas gitu kan. Bahkan kapitalisme cenderung bisa beradaptasi gitu. Dengan kondisi-kondisi yang ada. Terusnya tapi dengan adanya Burdu, adanya Habermas dan sebagainya itu ya perlu dikenal. Yang kadang-kadang menjadi minim sekali gitu kan. Seperti halnya kalau Habermas dipraktekkan di dalam lapangan gitu kan. Misalkan semuanya mempunyai suara yang sama ya. Terjadilah seperti kalau di saat ini, buzzer-buzzer dan sebagainya berupaya menyuruhkan kan. Memenuhi ruangan publik kan. Dan akhirnya juga kontrol politik gitu kan. Teori itu harus dipraktekkan gitu kan. Diberikan ruang untuk ada apa namanya, antiteksis daripada yang disampaikan. Sehingga itu, itu yang perlu didorong ke sana. Permasalahan moral pun juga penting. Sebagai yang dicoba gitu kan. Apakah susah dan konteks yang ada di masyarakat itu. Karena kondisi yang telah sepakat itu sama, ada perbedaan ya dengan kondisi yang di olomai. Bebas-bebas nilai kan. Tapi dengan kondisi yang di, apa namanya, di Indonesia yang ada moral, yang menjadi perhatian, itu sangat sysiologis banget gitu. Dan itu nggak boleh dilepaskan betul saja. Karena itu adalah bagian dari kondisi sosial, realitas sosial yang harus dipanggil bersama. Sehingga sangat menarik sekali apabila dipertarungkan dalam lapangan empiris itu. Kondisi yang pernah bisa mendorong permasalahan saat ini. Terima kasih Mas Moko. Berikutnya mungkin Mas Eva, Royandi. Silahkan Mas. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya pribadi, mungkin kalau misalnya ingin lebih mendalam, lebih baik coba bisa baca bukunya Medilog. Yang Tan Malaka itu bisa dibaca oleh penanya. Tapi kalau misalnya dalam pandangan saya ya, bagaimana sebetulnya Max itu tidak dalam, mungkin kita perlihatkan Mas Zab dulu ya. Tadi masih sudah jelaskan saya di awal, ada Mas Zab, misalnya Agus Kong, Max, Weber, dan Durhen. Ini empat Mas Zab ini berbeda-beda. Alirannya mana yang akan kita pegang. Kalau misalnya saya pegang Kalmak, itu kita ambil yang softnya. Bisa kita ambil yang softnya. Kita bermain-main di situ. Tidak harus misalnya teori itu saklak. A-A, tidak. Tapi misalnya bordu itu alin memaksa juga dia. Habitus. Struktur kognitif pengetahuan itu yang dipakainya apa? Misalnya budaya. Budaya yang digunakan misalnya dari field. Ruang yang digunakannya itu misalnya budaya. Budaya itu bisa memaksa habitus kebiasaan kita. Karena praktik. Itu kan berasal dari Banyak itu. Aliran-aliran Mas juga yang bisa kita pakai. Pakai beneran. Kalau misalnya lari aja bisa. Tapi urusan mati dan tidak urusan nanti ya. Tapi misalnya kita nyeberang bisa. Tapi sebetulnya karena misalnya ada struktur kognitif pengetahuan. Dari habitus misalnya everyday. Dari realitas yang ada. Ada norma, ada aturan. Kita melewati jembatan. Melalui jembatan itu. Jadi praktik tindakan. Semua tindakan kita itu. Sebetulnya everyday realis dipaksa. Oleh ruang-ruang, kayak ruang budaya tadi. Ruang ekonomi, ruang sosial yang digunakan itu tadi. Itu kan Marx juga sebetulnya. Tapi versi lembutnya. Atau misalnya Reboot dan Veluso. Yang saya gunakan tadi. Bagaimana misalnya basis kekuasaan. Ketika dia memiliki teknologi. Ketika dia memiliki modal ekonomi. Dia bisa mengambil suatu sumber daya. Ya itulah cara-cara yang sederhana sebetulnya. Tapi kalau misalnya ingin baca Marxian yang dulu-dulu. Apa itu sebetulnya. Mungkin buku-buku karya-karya Indonesia juga banyak. Terima kasih mas. Oke. Terima kasih mas Eva Royandi. Mungkin Mbak Fadila. Kalau kita ingat Bapak Budi yang melakukan kritik. Dengan pandangan Marx. Itu diasingkan. Kemarin dia sampai ke Australia. Dan sebagainya itu kalau kita ingat. Dan karena memang waktu masa Orde Baru. Itu kritik itu tidak diterima oleh pemerintah. Nah kemudian masuklah zaman sekarang. Reformasi dan semuanya. Barulah kritik pembangunan. Melalui pandangan Marx itu bisa kita gunakan. Dulu kalau kita berkaca dari. Pemikiran Marx plastik ini. Marx muda dan Marx tua. Tadi yang saya bilang. Ada Marx muda yang sangat berpikir sosialis. Kemudian berkembang menjadi Marx tua. Yang lebih ekonom. Sebenarnya kalau kita bilang. Kok ada dua Marx? Enggak itu bukan dua Marx. Tapi pemikirannya yang terus berkembang. Nah kalau kita lihat. Kalau mau belajar tentang Marx itu. Sebaiknya ahlinya itu ada. Saya bukan ahli Marx. Yang ahli itu ada Romo Singgunata. Kita ingat bukunya dengan gilema masyarakat rasional. Itu bagus sekali untuk kita baca. Ada juga. Frans Magnin Suseno itu juga sebagai dasar pemikiran hal Marx. Nah kenapa pada zaman Orde Baru itu ditolak? Karena itu pemerintah tidak mau dikritik. Tidak menerima kritik sama sekali. Begitu dikritik diasingkan. Bapak Budi Hardiman sendiri menerapkan pemikiran. Melakukan kritik pemikiran. Melakukan kritik pembangunan melalui pemikiran Marx itu ditolak mentah-mentah dan sempat lari ke Australia. Nah sebenarnya Marx ini dia melontarkan semua teori-teori sosialnya itu bukan untuk sebagai. Karena dulu diangkat agama. Dia sebagai ideologi di negara-negara besar. Oleh karena itu yang menolak pemikiran Marx itu diasingkan. Karena dia bersifat ideologi. Padahal sebenarnya Marx ini dia melontarkan karya-karya sosialnya ini. Teori-teori sosialnya sebagai ilmu pengetahuan yang dia harapkan akan terus berkembang. Yang kemudian dikembangkan oleh Neomarsis. Neomarsis ini salah satunya adalah dasar dari teori masyarakat ini yang melakukan perkembangan. Melakukan perkembangan terhadap pemikiran-pemikiran Marx. Ada teori kritis dan Neomarsis lainnya. Makanya seperti itu. Kalau Marx itu pemikirannya dia mengharapkan pemikirannya ini terus berkembang. Dia sebagai ilmu pengetahuan. Tapi di beberapa negara dianggap sebagai ideologi. Jadi tidak menerima ketika yang melanggar pemikiran Marx itu ditentang diasingkan. Jadi seperti itu yang terjadi di masa Orde Baru. Siapa yang menggunakan Marx karena dianggap sangat radikal dan komunis diasingkan. Padahal tidak. Mas itu ingin pemikirannya terus berkembang dalam melihat kapitalisme dan sebagainya. Nah itulah kekuatan dari teori sosial Marx yang masih bisa kita gunakan. Kita tarik akar teorinya sampai sekarang. Oke itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Dila. Terakhir Mas Eko. Menyambung dari ketiga narasumber tadi ya. Sebelumnya Orde Baru itu berorientasi dan memang mengutamakan stabilitas ekonomi. Jadi pada masa itu memang hal atau tujuan utama negara ini adalah pada proses pembangunan ekonomi. Jadi ketika ada suatu kajian terutama dari ilmu sosial yang kritis dan berusaha untuk mengkritik pembangunan itu artinya negara kayak menjadi terancam ya. Karena kan kajian-kajian sosial terutama Marx ini kan cukup liar dan kadang kajiannya itu sangat kadang memojokkan pihak-pihak tertentu. Tapi pada kondisi sekarang sebenarnya kritik Marxis atau kritik dari kita meminjam ilmu sosial terutama dari perspektif kritis sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan pembangunan dan juga pembangunan jangka panjang ya. Karena tentu kritik dari ilmu sosial dan juga dari berbagai ahli sosial perlu dan penting untuk dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Itu karena saya pikir pembangunan dan itu perlu membutuhkan kritik sosial ya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya ngasih benang merah terakhir kali ya dalam pertanyaan tadi bahwa sebenarnya memang dalam ikan sosial itu banyak paradigma, banyak perspektif, banyak biologi. Yang penting sebenarnya adalah bahwa bukan cuma Marxisme. Ada macam-macam. Ada durkimian, ada strukturan fungsional, ada struktur agen, ada macam-macam. Sampai yang paling baru-baru yang aneh-aneh juga banyak. Buku teori selalu berkembang. Mungkin saya pikir seperti CIC, idenya adalah untuk menumbuhkan kegagasan, menyediakan ruang kritik, masukan, tanggapan, dan tawaran intelektual. Yang paling penting adalah semua diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam ruang akademik. Tanpa terlalu perlu saya pikir untuk diberikan represis dengan tangan kekuasaan. Saya pikir itu kali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!